Sementara itu dalam rangka menyelesaikan tapal batas daerah Kabupaten Kota C. Papua Barat, Piro Pemerintahan Seda Papua Barat menggelar rapat fasilitasi tahap pertama bersama 6 kabupaten. Bertempat di Astronium Manukwari rapat fasilitasi yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Papua Barat dengan 6 kabupaten di Provinsi Papua Barat yaitu Kabupaten Manukwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Wendama, Teluk Bintuni, Tambrao, dan Maiprat. Pada acara pembukaan dihadiri Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lagotani, Pangdam 18 Kasuari, Perwakilan Direkturat Toponomi dan Batas Daerah Direkturat Jenderal Bina Administrasi Kementerian Dalam Negeri. Pelaksana tugas Kepala Biro Pemerintahan Seda Provinsi Papua Barat Baisara Wail dalam laporan yang mengatakan tujuan dari pertemuan 6 kabupaten untuk membahas tapal batas wilayah adalah untuk mewujudkan efektivitas pelayanan pemerintah daerah dan pelayanan publik sehingga dapat mempercepat kesejahteraan masyarakat di daerah. Menyalakan persepsi tentang pentingnya penelitian batas daerah di masing-masing kabupaten kota dan provinsi Papua Barat. Membangun komitmen dan kerjasama penyelesaian batas daerah sesuai kebetulan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gubernur dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Gubernur Papua Barat menyampaikan dalam rapat penyelesaian tapal batas 6 kabupaten harus dibahas dengan kepala dingin sehingga mampu menghasilkan keputusan yang disepakati setiap daerah. Gubernur berpesan agar semua kepala daerah harus saling bertemu dan sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tapal batas dengan tidak mengganggu batas sakulayat wilayah masing-masing. Batas wilayah secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri paling lama, 5 tahun, sejak diresmikannya kabupaten atau kota. Walaupun itu sekali lagi kami berharap momentum ini, kesempatan ini bisa kita gunakan sebaik-baiknya, kita diskusikan dengan kepala dingin. Berdasarkan data dari tim pemetaan, dari 12 kabupaten, 1 kota, jumlah keseluruhan distrik ada 218, 95 kelurahan, dan 1.744 kampung dan terdapat sekitar 57 segmen pembahasan tapal batas. Diharapkan pertemuan yang berlangsung selama 2 hari ini dapat menghasilkan keputusan penyelesaian tapal batas dari 6 kabupaten agar tidak menjadi polemik yang berkepanjangan. Cimita Bisu mengabarkan. Pemeriksa setelah jadikan kami akan kembali dengan berbagai informasi diantaranya 4 pegawai ditugas pindah tugas KPM Prof. Kwa-Kwa Barat tanpa persetujuan dari Bupatri Manokwari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.